yang ada Jibril yang menyampaikan betul sekali, karena Tuhan tidak akan menyampaikan firmannya secara langsung kepada manusia, Tuhan menyampaikan, Tuhan menyampaikan firmannya kepada manusia itu tidak ada Tuhan berfirman langsung kepada Nabi Muhammad ada, sebagian itu penyampaian penerimaan wahyu saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus yang memulai? ya, tidak apa-apa, ya terlalu ya, terima kasih Ibu Dini ya, sekali Ibu Dini demikian dan lantas dengan apa mereka menuju sorga, itu perlu dipertimbangkan, dan satu permintaan saya buktikan bahwa ada jalan ke sorga dalam Islam, saya minta bahwa ada satu orang Islam yang sudah di sorga, terserah ayatnya dari mana diambil, saya tidak tidak peduli, yang penting ada tertulis di Al-Quran artinya, saya tidak tidak bisa membantah karena itu Al-Quran tidak seperti Ibu Dini saya tunjukkan surat Paulus Ibu Dini membantah oh Paulus kan begini, itu kan ajaran dia tidak bisa Ibu Dini begitu oke, Bang Rudy karena ini battle, saya tidak mesti Bang Rudy nunggu ya ya, kembali ya, kembali tadi saya mengatakan ini berbicara masalah masalah historical historical ya Paulus mengatakan ada wakil Kristen di sorga siapa wakil Kristen di sorga itu dan mana ayatnya kalau mengenai masalah ayatnya tadi sudah saya berikan ya, Korintus itu dari siapa? itu dari Paulus, surat Paulus untuk Jemaat Korintus jangan sampai saya katakan bahwa Al-Quran itu dari Muhammad coba, coba sekarang sekarang saya tanya siapa umat Kristen yang menjadi wakil di sorga siapa? kita tidak tahu nama siapa umat Kristen yang menjadi wakil di sorga siapa? sudah ada tetapi tidak ditulis nama oke, sekarang siapa orang Islam yang sudah ke sorga? oh tidak ada tidak ada ya sudah, tidak ada tetapi umat Islam dijamin tertulisnya siapa? ya siapa? nama memang tidak disebut tapi sudah ada siapa yang berbicara di sana? Paulus surat kepada Jemaat Korintus mau Paulus mau hantu belau penting sudah bertulis ya, Paulus sendiri jadi dia yang mentuhankan Yesus sementara Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan justru yang mentuhankan Yesus itu adalah siapa bilang Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan mana, mana di kita wahyu akulah Alfa Omega wahyu oh salah ini yang salah ini yang salah dari umat Kristen mengatakan bahwa Alfa dan Omega itu merujuk pada Yesus padahal di sana Yesus sedang menyampaikan firman dari Bapak kata Bapak aku adalah Alfa dan Omega Yesus bukan menyampaikan firman dari Bapak Bapak coba silahkan buka silahkan buka wahyu 1 ayat 8 sebentar wahyu 1 ayat 8 sebentar Bang Rudy tadi saya jawab dulu itu Bang Rudy di mana tentang milah Ibrahim jangan terlewat wahyu 1 ayat 8 dulu aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah firman Tuhan Allah loh firman Tuhan Allah itu adalah perkataan Tuhan bukan Yesus iya bahwa Yesus itu adalah firman Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman pada mulanya adalah perkataan sekarang kita ini dulu firman itu apa wahyu 22 ayat 13 Bang Rudy jawab pertanyaan saya firman itu apa firman itu adalah visi misi Tuhan firman itu saya saya jelaskan sama Bang Rudy firman itu adalah dafar Elohim Bang Rudy atau perkataan Tuhan firman itu adalah perkataan Tuhan iya mula-mulanya adalah perkataan Tuhan kemudian perkataan Tuhan itu menjadi manusia iya kan bukan iya besi yoyon itu loh iya jadi begini Bang Rudy semua tercipta semua makhluk itu tercipta berawal semua dari firman bisa para wahyu 22 ayat 12 dan 13 coba biar kita lihat siapa yang bicara bang Valen tolong dibuka oke ini gak sukanya kalau zoom ini banyak kali suara muncul muncul dari mana-mana wayu berapa orangnya dubel-dubel 22 ayat 12 dan 13 sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya aku adalah alpha dan omega yang pertama dan kemudian yang awal dan yang akhir yon klik bintangnya yon mana bintangnya mana yang bawah beginilah firman Tuhan jadi firman Tuhan disana Tuhan yang sedang berfirman bukan Yesus yang sedang berbicara jadi paham ya jadi kalau kamu mengklik gitu bukan berarti itu menjelaskan itu korelasinya Bang Rudy harap di mengerti harap di mengerti Bang Rudy yang sedang berbicara disana adalah Tuhan yang sedang berfirman bukan firman Tuhan itu Yesus gimana sih kok berfirman itu yang berbicara Bang Rudy sekarang saya tanya dulu sekarang saya tanya dulu firman itu apa firman itu apa sudah dijawab tadi firman itu adalah dafar Elohim betul ya kalimat Tuhan berarti itu adalah kalimat Tuhan berarti itu adalah kalimat Tuhan yang disampaikan oleh Yesus oke dari mana Yesus adalah jadi menurutmu ayat 12 sesungguhnya aku datang segera maksudnya Tuhan akan datang segera dan aku membawa upahku masa Tuhan membawa upah upah itu pahala upah itu pahala bukan upah duit masa Tuhan membawa upah upah dari siapa itu adalah pahala untuk membalaskan kepada seorang menurut perbuatannya iya itu adalah pahala upah itu bukan artinya perpuluhan ya upah itu bukan artinya apa sih kalau kita udah kerja dikasih upah upah dari siapa upah itu adalah pahala Tuhan itu turun mengawal pahala lalu iya ingat ayat 10 lalu iya ini ayat huruf kecil masa Tuhan huruf kecil tidak ada kaitannya dengan huruf kecil huruf besar itu adalah cara penulisan kok cara penulisan bagi Kristen tidak sekarang yang dikatakan yang berbicara aku adalah Alpha dan Omega itu adalah nah Bang Rudy di sini Bang Rudy harus harus paham ini saya akan menjelaskan bahwa disana yang mengatakan aku adalah Alpha dan Omega ayat yang dibuka oleh Rion barusan begitu kita klik tanda bintang disana adalah firman Tuhan bukan memang firman Tuhan ya firman Tuhan artinya disitu mau mengatakan bahwa firman itu adalah Alpha dan Omega bukan bukan Bang Rudy saya mesti jelasin sekarang coba jelaskan sekarang Tuhan datang apakah firman menyusul atau gimana menurut pandangan Islam beginilah firman Tuhan artinya beginilah perkataan Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan itu aku kata Tuhan aku adalah Alpha dan Omega yang pertama dan yang terkemudian artinya yang sedang ayat 6 baca ayat 6 lalu ia berkata kepada perkataan 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 ini jangan dulu pindah dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi telah mengutus malekah-malekahnya untuk menuju nah Tuhan Allah kan yang memberikan apa yang memberikan tetapi perkataan ini siapa iya iya perkataan namanya firman Tuhan yang berkata adalah Tuhan setungguhnya aku datang segera berbagilah orang yang menuruti perkataan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan kalau misalkan Yesus itu adalah firman Tuhan kalau misalnya ayat 8 baca ayat 8 dan aku Yohanes akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya ini masa Tuhan mendengar dalam apa dan setelah aku mendengar dan melihatnya aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan yang menunjukkan semua itu adalah malaikat yang menunjukkan semua itu adalah malaikat lalu Yesus berkata tentang tapi ia berkata kepadaku jangan berbuat demikian ianya siapa ianya di sana di sana adalah Tuhan salah salah Tuhan enggak Bang Rudy Bang Rudy ternyata Bang Rudy oke teman-teman ternyata Bang Rudy ini tidak paham dengan isi kitab dia sendiri oke sekarang yang tidak paham karena di sana dikatakan firman Tuhan berarti yang mengatakan itu adalah Tuhan firman Tuhan itu adalah daftar elogi kalau huruf kecil merujuk kepada siapa ada huruf kecil merujuk kepada siapa ada Bang Rudy ini hanya mencari pembenaran mau ngeres oh saya tidak bukan dong diam bang Rudy itu diam diam jangan 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 jadi begini Bang Rudy diam dulu ya aku jelasin nih mengenai aku ayat 16 kalau dibuka ayat 16 aku Jesus telah memutus malekat-malekatku untuk memberi kesaktian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas yaitu keturunan laut bintang timur yang gilang-gilang udah Bang Rudy jangan lari kemana-mana udah jangan lupa yang lain-lain nanti sebentar tadi yang Alpha dan Omega sudah terjawab tadi Bang Rudy belum terjawab kamu tidak tidak bisa mengatakan demikian karena ayat-sang begini terus sampai ke ayat 16 baru di sebentar saya akan baca dulu sedikit-sedikit ya Bang Valen tolong dibukakan lagi tadi yang Alpha dan Omega tadi ayat berapa saya mau jelasin sedikit-sedikit jadi disini sambil nunggu Bang Valen sambil menunggu Bang Valen buka kita harus tahu dulu artinya firman Tuhan itu adalah dafar Elohim bukan Yesus artinya dafar Elohim yang tadi yang tadi yang Yoyon pakai itu yang pakai bintang-bintang itu dimana korelasinya disana yang sedang berfirman itu adalah Tuhan dimana di kitab apa di kitab apa Bang Rudy apanya yang mengenai Alpha dan Omega tadi wah banyak itu di Wahyu yang tadi yang tadi dibahas 22 ayat 13 dari kitab online Wahyu 21 ayat 6 22 ayat berapa 13 dapat nah ini nah ini kan ayo sudah kembali sekarang kembali ke surga ayo bagaimana surga Islam itu jelaskan itu kan ranahmu itu itu kan sudah menurut ya oke 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 tadi Bang Rudy bertanya kepada aku dimana sih ada kata milah 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 gitu kan gak banyak sekali di dalam Al-Quran contohnya salah satu aja Quran Surat Al-Hajj 78 kemudian kami wahyukan kepada Muhammad ikutilah agama Ibrahim seorang yang Hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersebutukan Tuhan jadi sudah sangat jelas Islam itu diberitakan ini milah Ibrahim milah Ibrahim itu adalah ajaran iya iya apa ajarannya tunjukkan mana salah satunya sunat salah satunya mana dimana itu terdapat kok terdapat ajarannya ini sudah jelas Quran Surat Al-Hajj Surat Al-Hajj 78 bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim apa milah Ibrahim banyak termasuk sunat mana ayatnya 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 tadi yang dikejadian itu itu bukan punya Allah itu kan Allah memerintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim bahwa Ibrahim memerintahkan untuk disunat karena kami umat Islam adalah mana ayatnya milah Ibrahim itu saya mau lihat barusan saya sudah katakan dimana di Quran Surat Al-Hajj 78 ya milah Ibrahim salah satunya sunat sunat salah satunya sunat itu ada dikejadian karena Allah memerintahkan umat Islam mengikuti milah Ibrahim milah Ibrahim tentang sunat ada di kejadian bahwa sunat itu adalah ya iya semua kitab suci itu adalah semua kitab suci itu adalah kita bapaknya Ibrahim dengerin dulu semua kitab suci itu adalah kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para rosulnya jadi termasuk kejadian pun itu adalah salah satu apa bapaknya Ibrahim kenapa jadi tanya bapaknya Ibrahim penting kita lihat apakah Tuhannya sama ini dengerin ini bang Rudi ini sudah lari-lari tidak lari jadi kalau kamu mengambil kitab suci kejadian kamu masuk Kristen saja atau masuk Yahudi saja kenapa karena di dalam rupun iman pun umat islam di dalam rupun iman yang ketiga umat islam diwajibkan mengimani kitab-kitab Allah betul Allah yang mana Allah yang mana kejadian bukan punyanya Allah subhanahu kata siapa kitab-kejadian adanya dimana saya mau tanya kitab-kejadian kitab-kejadian itu hanya di kitab Taurat dan di Bibel Bibel kagak ada Bibel kesampingkan Bibel bukan kitab suci sekarang Taurat kitab suci kamu lucu kamu lucu kita bicara tentang iman iman kami mengatakan Bibel itu kitab suci sekarang saya mau tanya kitab suci yang diturunkan Tuhan ada berapa kitab suci yang diturunkan Tuhan kalau di kami ada 66 kok ketawa kitab suci yang diturunkan Tuhan diturunkan Allah pertama adalah Taurat kedua adalah Jabur ketiga adalah Injil keempat adalah Al-Quran jadi tidak ada kitab suci lain lagi itu diturunkan menurut islam itu diturunkan ada empat iya penurut kristian 66 tidak bisa kamu bantah sekarang definisi dari kitab suci itu adalah apa saya mau tanya saya tidak tanya itu sekarang di mana tertulis Mila Ibrahim jangan kamu katakan kejadian Mila Ibrahim tadi sudah saya katakan di Quran Surat Al-Hajj karena Allah tidak pernah berkata pada hari pertama dia ciptakan terang tidak ada itu kejadian intuisinya Bang Rudy ini mau bahas apa sebenarnya mau bahas tentang sorga mau tentang Mila Ibrahim mau tentang penciptaan nanti kalau misalkan kita kan bicara tentang Mila Ibrahim karena kamu bilang itu syarat untuk menuju sorga kamu yang bilang dari tadi siapa yang tidak disunat tidak sesuai dengan ajaran Yesus artinya tidak dijamin ke sorga sekarang saya tanya dalam Islam sunat itu mana sudah jelas dikatakan sekarang kalau umat Islam tidak ada perintah mengikuti Mila Ibrahim mustahil umat Islam di sunat Bang Rudy sementara kalian kalau tidak ada perintah karena ini adalah perintah karena umat Islam adalah keturunan dari Ibrahim karena umat Islam adalah keturunan dari Ibrahim makanya kenapa umat Islam mengikuti Mila Ibrahim kok keturunannya umat keturunannya itu suku bangsa kamu orang Indonesia sejak kapan kamu keturunan Ibrahim sekarang saya tanya putra Ibrahim ada berapa putra Ibrahim ada banyak sekarang kalau Ismail itu putra Ibrahim bukan putra Ibrahim terus apa yang salah kamu keturunan Ibrahim sekarang Rasulullah dari Mongolia sana nenek moyangmu dari Mongolia ini Bang Rudy sekarang saya tanya Ismail itu anak siapa anak Ibrahim lalu Rasulullah Nabi Muhammad itu keturunan dari siapa dia gak tahu makanya kalau gak tahu ditanya Ismail itu menurunkan satu orang keturunan yang menjadi Nabi yaitu Nabi Muhammad Bang Rudy kata siapa sekarang kalau gak percaya oke kita buka kita buka dari Yahudi bukan dari Yahudi kamu buka dari Al-Quran mana silsilah Nabi Muhammad di Al-Quran karena Allah yang paling mengetahui iya jelas mana silsilahnya yang dikasih Al-Quran silsilah apa silsilah Nabi Muhammad oke sekarang kalau begitu kalau Bang Rudy mau minta silsilah Nabi Muhammad sekarang saya juga mau minta silsilah kristen sampai dengan ke Ibrahim dari mana saya tidak tanya kristen jangan-jangan begitu Bang Rudy bang kata Bang Rudy jangan hanya mau bertanya tetapi harus siap untuk kristen itu bukan anak manusia anak apa anak domba kristen itu bukan anak manusia tetapi orang-orang yang menjelas kristen itu bukan agama yang jelas kristen itu bukan agama tetapi memang bukan agama adalah seke penyembah saya yang menyembah saya yang bilang sekarang saya tanya apa definisi pagan pagan itu menyembah manusia pagan itu adalah kautom afodezera penyembah iya penyembah sekarang saya tanya kamu ada enggak orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad jawab dengan jelas ya iya jelas pertama dua kalimat sahadat aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah apakah kalian mengatakan adakah adakah kalian mengatakan tiada Tuhan selain Allah tidak kan kalian tetap menyembah manusia makanya kenapa kristen dikatakan berbanek itu satu yang kedua apa itu adalah dua kalimat sahadat sebetulnya kalau Bang Rudy akan mengikuti ajaran Yesus Yesus satu lagi apa Yesus pun mengatakan dua kalimat sahadat kalau Bang Rudy mau mengikuti ajaran Yesus Yesus pun mengajarkan dua kalimat sahadat tidak ada Yesus mengajarkan dua kalimat sahadat karena yang Bang Rudy diikuti bukan ajaran Yesus karena Yesus aku dan Bapak adalah satu Yesus Yesus mengatakan begini sahadat Yesus kalau mau tahu ashadu ala ilaha illallah washadu washadu ana isar rasulullah washadu ana isar rasulullah dimana ada di dalam Al-Quran dimana itu ada di dalam Al-Quran Al-Quran bukan Bible kami Bible ya Bible kitab suci bukan Bible itu kitab suci kitab suci dari siapa siapa yang menurunkan Bible yang menurunkan Bible ya Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen aduh sekarang kita tanya sama orang Yahudi apakah hasil menurunkan Bible Bang Rudy Yohanes tahu gak arti kitab suci mereka mereka tidak ada kewajiban mengakui Bang Rudy Yohanes tahu gak artinya kitab suci kamu jangan nanya begitu makanya saya Bang Rudy sekarang sekarang slogan Bang Rudy Yohanes jangan hanya mau bertanya tapi harus siap sekarang kamu jawablah sendiri biar aku apa itu definisi kitab suci biar kita uji kitab suci kitab suci adalah kitab yang isinya murni firman dari Tuhan yang mana firman Tuhan di Al-Quran jawab dulu Al-Quran semuanya serius siapa bilang itu ucapan daripada Jibril ini mungkin ini sementara ucapan Jibril Jibril membawa membawa ucapan membawa wahyu itu adalah ucapan siapa menyampaikan kepada Rasulullah ucapan siapa firman Tuhan apa definisinya firman Tuhan itu adalah mengeluarkan Tuhan langsung oh tidak dimana ada Tuhan mengeluarkan kalimat secara langsung di dalam ajaran kamu saja dikatakan bahwa Tuhan tidak didapat didengar suaranya kamu buka ayo buka 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 coba share screen buka Bang Rudy surat 28 ayat 30 buka dengerin ya ajaran kamu saja mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa didengar suaranya di dalam Islam pun Tuhan berfirman tidak langsung kepada manusia Yesus mengatakan itu bukan cuman Yesus dan banyak dengar lagi suara Tuhan tetapi suara Yesus kan itu di cepatnya terus Yesus Yesus itu siapa Yesus itu kan perantara siapa bilang Yesus itu perantara yang menyampaikan menjadi manusia firman Allah yang menjadi manusia eh Bang Rudy saya juga saya juga kalau berbicara berbicara mengenai firman yang berubah menjadi manusia semua makhluk juga berawal dari firman kemudian menjadi makhluk itu sendiri termasuk saya saya juga berawal dari firman apa makhluk yang berfirman jadi manusia coba siapa eh semua makanya kenapa saya bilang semua makhluk diciptakan berawal dari firman berawal dari perkataan Tuhan kun fayakun semua kalau bang Rudy mengatakan kamu bilang kun fayakun buktikan di Al-Quran ada kun fayakun penciptaan mana coba silahkan eh dengerin dulu ya saya tidak mau Bang Rudy nyuruh-nyuruh dulu semua makhluk dengerin dulu semua makhluk diciptakan berawal dari firman kalau Bang Rudy mengatakan bahwa Yesus firman dia firman sebagai Tuhan berarti kamu bisa gak membedakan berfirmanlah Allah dengan firman menjadi berfirmanlah Allah dengan firman menjadi bisa dibedakan bermula dari firman kemudian menjadi manusia semua juga sama beda berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi artinya Allah bekerja dulu baru jadi tetapi firman menjadi manusia kalau sekarang oke sekarang sudah jelas semua makhluk diciptakan dari firman kemudian ditambah lagi bahwa Yesus ada roh Allah atau rohullah betul gak bukan cuman Yesus bukan cuman Yesus yang rohullah ada nabi nabi Yahya nabi Yahya dia juga adalah rohullah dia diciptakan juga dari mana tertulis mana tertulis oke Bang Rudy kita lagi dialog jangan dulu minta nanti belakangan saya akan tunjukkan ayatnya oke sebentar saya tunjukkan sekalian Yohanes itu tercipta dari hubungan suami istri sama seperti Abraham tunjukkan kalau-kalau Bang Rudy minta ayatnya Bang Rudy juga tunjukkan kalau-kalau-kalau Yahya dia adalah tercipta dari hubungan manusia kamu buka aja Lukas 2 itu Lukas 1 coba buka Bang Rudy buka jangan hanya Bang Rudy minta harus menciptakan Bang Rudy enak banget saya disuruh buka sendiri Bang Rudy sekarang nyuruh admin kan tugas dia kamu juga minta dia dong tampilkan di layar oke Bang Valen ya gimana bentar buka 1 dulu biar kubacakan buka 1 buka 1 buka 1 buka 1 buka 1 ayat 11 buka 1 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 ayat 11 wah penontonku tembus 1500 mantap oke udah silakan maka bacakan maka tampaklah kepada zakaria seorang malaikat tuan berdiri di sebelah kanan mesbah pembangkaran terus lihat hal itu terkejut dan menjadi takut tetapi malaikat itu berkata kepada jangan takut ayah zakaria sebab duamu telah dikabulkan dan elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagumu harusnya engkau menamai dia yohanes engkau akan bersuka cita dan bergibirah bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya sebab ia akan besar di dalam tuan bla 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 ia akan penuh roh kulus mulai dari rahib ibunya ia akan membuat banyak orang yang berserba kembali-kembali tuan sudah dan sebagainya jadi disini jelas bahwa ini peristiwanya sama dengan peristiwa abraham dan sarah dan peristiwanya juga sama kalau disini si zakaria tidak percaya sehingga dia bisu selesai apalagi jadi begini ya kalau nabi yahya itu jauh penciptaannya lebih hebat daripada yesus karena yesus itu diciptakan di dalam rahim seorang wanita yang subur ya sementara nabi yahya nabi yahya dia diciptakan dengan hembusan dengan rohullah kepada wanita yang sangat kuah rentah dan dia tidak ada disembus tidak ada dihembus eh itu rahulah itu rahulah itu rahulah diciptakan dari rahulah jadi rahulah jadi dia penciptaan johannes itu sama dengan abraham tidak 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 salah sama dia sudah berumur 90 tahun aku sudah tua tidak mungkin aku berperanak makanya kenapa itu dengan dengan rohullah dengan roh Allah dengan dihembuskannya roh Allah di mana tertulis di dalam Al-Quran oh dalam Al-Quran iya makanya kenapa bukan hanya bukan hanya Yesus saja bukan hanya Yesus saja yang diciptakan dari rohullah atau yang rohullah tetapi Yahya juga adalah rohullah bahkan Yahya lebih kalau kamu bicara Al-Quran maka kita harus mensejajarkan dengan Al-Quran bahwa penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam selesai titik bukan cuma Nabi Isa kalau diciptakan dengan Adam itu semua sama karena justru ini Kristen yang membedakan semua makhluk itu diciptakan baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam Injil di dalam Al-Quran dan Injil bahwa semua makhluk itu diciptakan dari debu dan tanah jadi tidak ada oh tidak di dalam di dalam di dalam Al-Quran juga sama penciptaan manusia itu tidak semuanya sama iya di dalam Al-Quran tetap dijelaskan bahwa Adam tercipta dari tanah dari bumi Hawa tercipta dari tulang rusuk si Adam manusia setelah jatuh ke dalam dosa tercipta dari pernikahan laki-laki dan perempuan hanya Yesus yang terlahir tanpa ada persekubuhan atau pembuahan sel telur nah ini justru ya menurut ini adalah hal yang salah bahwa sebenarnya semua hal yang salah nah ini ini nanti saya saya berikan ayat dari Al-Quran kalau penciptaan manusia itu dari tanah bagaimana Bang Rudy kan saya bilang dari tanah itu si Adam itu cuman Adam doang kan setelah itu semua manusia dikatakan dari tanah karena si Adam itu dari tanah gimana sih katanya barusan karena karena begini karena kan Bang Rudy mengatakan bahwa barusan penciptaan manusia dari tanah hanya Adam kemudian Hawa dari tulang rusuk itu sebetulnya dari tulang rusuk bahwa Hawa juga sebetulnya bukan dari tulang rusuk dengan sebenarnya tetapi dia dari tanah tulang rusuk itu apa itu adalah dari sebenarnya mana kejadian itu kejadian dua kan sudah dijelaskan dia ketika dia tidur diambillah tulang rusuknya maka dinamakan sekarang aku tanya di dalam Al-Quran Hawa tercipta dari apa dari tanah semua juga diciptakan dari tanah dari tanah sekarang aku berarti tafsir Ibnu Katsir itu gugur disini disini saya akan mengatakan akan membuktikan bahwa bahwa di dalam Al-Kitab itu di kejadian dua ayat empat sampai dengan lima di kejadian di kejadian kejadian dua ayat empat kejadian dua kejadian dua ayat empat sampai dengan kejadian dua ayat dua lima ya disana dikatakan Allah disebut dengan nama pribadinya Yahweh menciptakan manusia pertama Adam dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya kemudian Allah menetapkan di tempat Eden ya teman Eden ya itu disana dikatakan juga ada di ayat-ayat yang lain sebentar Umi teruskan ya aduh bentar tertutup ini jadingannya oke bisa dilanjut waktu tinggal sembilan menit panjang gak apa-apa aku bacain langsung aja kayak 23 atau 22 itu ya 21 22 23 langsung situ aja ketika dia tertidur bukan 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 penciptaan penciptaan yang dikatakan dari tanah oh dari tanah itu ayat 8 9 10 itu aja baca 7 8 9 10 kalau di Al-Quran ada dengan kedua tangan Allah punya tangan diciptakannya lah disuruhnya Iblis sembahlah dia kenapa kamu tidak mau menyembah aku ciptakan dengan tanganku sendiri katanya kan sorry bentar ini panjang ambil yang pendek aku tunggu aku tunggu nanti aja di kejadian 2 ayat 7 itu aja yang pendek aja karena banyak sih sebetulnya Bang Valen kejadian 2 ayat 7 ya Bang Valen ya oke oke bentar baca kan aja langsung aku buka disini kecil ya ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya sudah ya jadi di dalam di dalam di dalam Alkitab sendiri di dalam Bible sendiri dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dari debu dan tanah ya manusia Adam si Adam itu dinamakan manusia menciptakan manusia menjadi manusia Adam tidak si Adam tidak bisa si Adam itu dinamakan man manusia atau laki-laki ya disini tidak dikatakan Adam tetapi dikatakan manusia mana ada dikatakan manusia ketika itu ketika itu artinya saat itu demikian manusia itu menjadi makhluk hidup ya pas kan Adam baru manusia hidup itu di tempatkan di Taman Eden di sini ada enggak dikatakan ini di sini dikatakan Adam ada enggak ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu jadi dari debu dan tanah oh tidak tidak bisa yang namanya manusia dan makhluk itu bukan Adam bukan Adam terus ditempatkannya di Taman Eden kok kamu tidak di Taman Eden ya ini karena pembentukan manusia yang pertama manusia pertama namanya si Adam iya yang artinya di sini Tuhan itu menciptakan manusia dari debu dan tanah bukan hanya Adam manusia itu maksudnya si Adam laki-laki men iya artinya di dalam kitab Bible saja mengakui bahwa penciptaan manusia dan makhluk itu dibuat dari debu dan tanah bukan dibuat bukan dibuat dari onde-onde begitu kalau yang dibuat dari onde-onde itu tritunggal isinya adalah jangan jangan emosi dan ketah ya iya karena benar emosi bukan emosi sekarang aku bilang Tuhan yang kamu sembah itu Esa apa Dwi Tunggal oh Esa lah jangan apa bisa menyembah Tuhanmu tanpa menyebut nama Nabi Muhammad coba jelaskan disana kesaksian Nabi Muhammad bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai Rasul Tuhan ya betul saya tidak melawan itu sekarang saya tanya apakah bisa aku menyembah Allah SWT atau berbakti atau sujud kepada Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad jelaskan tanpa menyebut Nabi Muhammad saat kita akan menyembah Allah ya bisa karena menyebut Nabi Muhammad maksudnya mau saya ikut Allahmu sekarang saya Kristen nih saya mau ikut Allahmu untuk menyembah dia menyembah Allah SWT ya Allah SWT aku ingin menyembah Allah SWT dan memeluk agama Islam agama Allahmu apakah saya bisa menyembah Allah tanpa menyebut nama Nabi Muhammad kalau akan memeluk agama Islam ya satu syarat yang utama adalah mengucapkan dua kalimat sahadat berarti tidak ada orang Islam kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad iya jelas syarat utama untuk menjadi seorang muslim artinya itu tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisah duit tunggal kok duit tunggal kok duit tunggal dari mana enggak usah enggak usah bikin pentiran-pentiran kayak begitu kan enggak bisa dipisah sekarang-sekarang ibarat kayak begini ya makanya jangan menghina onde-onde tritunggal enggak bisa gitu saya pun tidak mau menyinggung-nyinggung itu sebenarnya oh tidak menghina saya kan menyatakan kalau onde-onde onde-onde itu satu dalam tiga tritunggal tidak terlahir daripada onde-onde tritunggal tidak terlahir daripada onde-onde mumpung ada waktu saya jelaskan kepadamu tritunggal biar yang lain juga paham itu tritunggal mulai dibuatkan di kejadian satu ayat satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi disini disebutkan Allah adalah roh roh adalah Allah ini ada Allah yang kedua bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutup pesan raya roh Allah roh Allah yang dimasuk disini bukan Allah yang adalah roh roh adalah Allah itu tetapi roh Allah adalah roh yang dikeluarkan Allah sendiri dibuat Allah sendiri atau berasal dari dirinya bukan dibuat sorry ini melayang-layang di atas permukaan air kenapa bisa saya katakan itu bukan Allah yang adalah roh itu karena ada Allah yang adalah roh itu satu Yohanes satu ayat lima dikatakan terang tidak ada sedikitpun gelap di dalamnya sementara di kejadian dua dikatakan ada gelap gulita berarti bukan itu paham ya yang ketiga berfirmanlah Allah jadilah terang bahwa firman Allah ini apakah materinya sama dengan Allah tidak Allah yang dikejadian satu ayat satu itu adalah roh berfirmanlah Allah firman Allah itu adalah gelombang yang memiliki gelombang dan memiliki arti jadi ada tiga itu bukan karena onde-onde yang kamu bilang saya ini ya saya tanggapi ya perkataan yang barusan itu menjabarkan tentang keritunggal seperti itu itu adalah satu hal yang terlalu dipaksakan karena keritunggal bukanlah seperti itu karena keritunggal bukanlah bukanlah satu konsep yang alkitabiah keritunggal itu adalah konsepnya platonis ya dia itu adalah filsafat kemanusiaan tidak tidak ada satu dalil pun yang bercerita atau yang menjabarkan keritunggal itu adalah perkataan-perkataan yang dipaksakan kenapa bilang tidak ada yang menjabarkan keritunggal tidak ada Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapak adalah satu Yesus sendiri mengatakan baptislah orang dalam nama Bapak anak dan roh kudul oh itu itu sebelum-sebelum ini tapi setelah Yesus sendiri mengatakan ada tiga kesaksian yang memberi kesaksian selesai aduh kok jangan menggunakan ayat sisipan itu bukan ayat sisipan itu memang ada tapi setelah Yesus setelah Yesus itu sudah tidak dipakai kalau sudah ada di kitab suci kami kau tidak bisa mengatakan itu platonis me ini ini tidak bisa karena ketika kamu saya terapkan hal yang sama saya katakan tidak satupun firman Allah ada di dalam Al-Quran kok tidak ada satupun tidak ada yang ada ketika di sidratul muntaha itulah Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad jadi teman-teman menurut Bang Rudi Yohanes Al-Quran bukanlah firman Tuhan mengatakan demikian tapi itu adalah ya kan barusan katanya tidak ada firman Tuhan di dalam firman Tuhan langsung saya bilang jangan dipotong firman Tuhan langsung karena bagi kami orang Kristen firman Tuhan itu suara Tuhan langsung dari mana suara Tuhan langsung Yesus yang mengatakan ya karena Bang Rudi mengatakan kalau di dalam kekristenan bahwa firman Tuhan itu adalah suara suara Tuhan langsung karena kalian Tuhan kan manusia Yesus yang dapat berbicara sejak zaman Musa Tuhan berfirman langsung kepada Musa hai Musa tidak ada tidak ada tanggalkan kasutmu tidak ada tidak ada silahkan silahkan tunjukkan sejak semula Tuhan berfirman kepada Nuh sejak semula Tuhan berfirman kepada Adam kalau begitu di dalam kita pun jangan dong dikatakan banyak sekali ayat-ayat di dalam Injil yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat rupanya dan didengar suara memang tidak bisa dilihat lalu kenapa tetapi Adam ketika bertemu Tuhan itu di sorga di bumi tidak bisa dilihat orang ayat-ayat kepada manusia melalui peran ayat-ayat di Bibel mengatakan pada hari akhir nanti di sorga manusia melihat Tuhan dan mendengar suara Tuhan Tuhan memiliki suara jadi tolong tolong jangan dikintil depan saya saya katakan tidak ada firman Tuhan langsung di dalam Al-Quran yang ada Jibril yang menyampaikan betul betul sekali karena Tuhan tidak akan menyampaikan firmannya secara langsung kepada manusia Tuhan menyampaikan Tuhan menyampaikan Tuhan berfirman langsung kepada manusia itu tidak ada Tuhan berfirman langsung kepada Nabi Muhammad ada sebagian itu penyampaian penerimaan wahyu nah makanya saya bilang 10 orang muslim saya katanya begitu bicara berbeda cara turunnya wahyu itu ada bermacam-macam ada melalui mimpi ada melalui yang disampaikan oleh Jibril ada yang melalui gemersib lonceng ada yang melalui langsung seperti itu apakah suara lonceng begitu ya Bang Rudi Al-Quran itu adalah seluruhnya isi firman Tuhan karena itu harus terjadi dua arah harus terjadi dua arah tetapi overall saya suka debat dengan Bang Rudi saya berbeda dengan penganut Trinitas yang lain karena mereka selalu menghujat kalau sudah mentok di delir mereka rata-rata selalu menghujat personal paling tidak saya sukai tapi Bang Rudi luar biasa kalau menurut saya overall saya bilang Bang Rudi ikut kalau oke terima kasih sama-sama ganteng oke kita langsung kaut ya terima kasih terima kasih mari-mari Bang Rudi terima kasih Terima kasih.